selamat menikmati kalian bisa menggunakan madu TJ madu rasa ataupun madu asli itu lebih bagus jadi ini madu asli ya yang ada dalam kemasan minuman kemudian bahan yang kedua adalah jeruk nipis atau kalian bisa menggunakan jeruk lemon dan ini dia bahan yang ketiga ya adalah gemiri cara membuat wajah glowing tidak selalu mahal wajah tampak sehat dan glowing juga bisa anda wujudkan dengan berbagai perawatan menggunakan bahan-bahan alami yang terjangkau dan mudah ditemukan di rumah kulit wajah tampak glowing diartikan sebagai kulit yang cerah halus, kenyal dan warnanya merata kondisi wajah ini bisa diperoleh melalui serangkaian perawatan kulit sehari-hari baik menggunakan produk skincare tertentu maupun menggunakan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita penggunaan bahan alami sebagai produk perawatan wajah memang sedang marak belakangan ini meski efeknya tidak secepat metode perawatan kulit secara medis bahan-bahan alami juga mampu membuat wajah anda menjadi glowing sering merasa frustasi dengan kulit wajah yang tampak kusam dan tidak bercahaya meski sudah mencoba berbagai produk dan perawatan kulit jika iya mungkin ada yang salah dengan gaya hidup ingat gaya hidup sehari-hari juga berpengaruh terhadap kesehatan kulit wajah nah untuk langkah selanjutnya kita akan meraci ketiga bahan ini jadi pertama-tama gemirinya dihaluskan bisa diparut di blender ataupun di ulek jadi iya saya akan menghaluskannya menggunakan parutan atau diparut ya kemudian ditambahkan dengan air sekitar kurang lebih dari 2 sendok makan aduk sampai kemirinya betul-betul larut ya nah setelah seperti ini kemudian ditambahkan dengan perasan jeruk nipis jadi kita tambahkan dengan perasan jeruk nipis lalu diaduk terlebih dahulu ya kemudian disaring kita saring ke wadah yang lain nah setelah disaring hasilnya kan seperti ini kemudian ditambahkan dengan sekitar 5 tetes madu atau sekitar setengah sendok teh jadi kita tambahkan madunya kemudian diaduk lagi hingga kedua bahan tercampur dengan rata maaf ya ketiga bahan tercampur dengan rata nah setelah tercampur rata seperti ini kemudian racikan ini siap untuk diaplikasikan pada kulit wajah namun terlebih dahulu wajah dibersihkan ya agar terhindar dari sisa make up dan debu yang menempel setelah itu dikeringkan kemudian racikan ini diaplikasikan merata pada kulit wajah jadi kita akan siapkan kapas lalu kita cilupkan kapasnya ke dalam racikan yang dibikin tadi ya seperti ini kemudian dioleskan pada kulit wajah merata seperti ini jadi ini saya aplikasikan pada tangan saya ya karena kemarin sudah saya aplikasikan pada kulit wajah saya dan hasilnya betul-betul luar biasa jadi kita oleskan merata pada kulit wajah seperti ini kita putar-putar seperti ini terutama yang ada pleknya jadi ini bisa kalian gunakan ya satu kali sehari yaitu pada malam hari dan rutin digunakan tiga kali dalam satu minggu nah setelah merata pada kulit wajah kemudian didiamkan sekitar 10 menit lalu dibilas dengan menggunakan air hangat dan rasakanlah hasilnya dalam pemakaian dua kali dua kali wajah tampak glowing plek hitam pun memudar nah untuk yang plek tebal bisa kalian tempelkan kapasnya seperti ini sekitar 10 menit nah cukup mudah bukan untuk menghilangkan plek hitam dan membuat wajah glowing dengan menggunakan bahan alami jadi kalian jangan ragu untuk mencoba menggunakan bahan tercikan ini karena selain bahannya gampang ditemukan di rumah ini juga racikannya tanpa efek samping jadi aman digunakan untuk semejenis kulit oke selamat mencoba semoga bermanfaat dan tak lupa saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nantikan video kami selanjutnya wassalam selamat menikmati